Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul ajaran islam di dalam anime One Punch Man Dan satu lagi topik yang berjudul ajaran islam anime Dragon Ball Z Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul ajaran islam anime Jibaku Sonen Hanaku-kun Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas artikelnya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati sugan video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Jibaku Sonen Hanaku-kun Atau yang dalam bahasa inggrisnya juga disebut Toilet-Bound Hanaku-kun Ini adalah sebuah anime yang diadaptasi dari sebuah manga berjudul sama Yang dikarang dan diilustrasikan oleh seorang pengarang manga bernama Iro Aida Manganya sendiri pertama kali terbit pada tahun 2014 Dan diterbitkan di majalah manga Sonen Moonly G-Fantasy Terbitan Square Enix Anime-nya sendiri diproduksi oleh studio anime bernama Lircee Dan pertama kali mengudara pada tahun 2020 kemarin Saya sendiri baru mengetahui judul anime ini dari salah satu member Discord EGAGOLOGY Dan setelah menonton beberapa episode dari anime ini Saya dibuat cukup terkesan dengan beberapa keunikan dari anime ini Yang menurut saya sangat jarang dimiliki oleh judul anime-anime lain yang pernah saya tonton sebelumnya Salah satunya adalah gaya ilustrasi dari anime ini yang mengambil gaya Seperti layaknya komik berjalan Seperti apa yang diterapkan dalam film The Movie Spider-Man Spider-Verse Namun gaya pewarnaannya mengambil gaya seperti lukisan Menonton anime ini seperti layaknya saya sedang memainkan game berbasis mobile Berjenre misteri dan horror Dengan gaya ilustrasi yang unik seperti itu Tak mengherankan jika anime ini bisa dikatakan sebagai sebuah revolusi di bidang industri peranimian di dunia Dan gaya ini sepertinya benar-benar sangat cocok dengan gaya penceritaan yang sederhana dan bertemakan hantu seperti anime ini Sekedar info, Jiwaku Sonen Hanaku-kun sendiri adalah sebuah serial anime dan manga yang mengambil tema tentang dunia hantu dan dunia gaib serta mitos-mitos dari Jepang Walaupun anime ini banyak menceritakan tentang dunia hantu Sejatinya serial ini justru tak menampilkan sesuatu yang biasanya ada di dalam serial-serial bertemakan dunia gaib Misalnya seperti adegan-adegan gore ataupun adegan-adegan jumpscare yang biasa kita temui di cerita-cerita berjenre horror dan misteri Sebaliknya anime ini justru lebih banyak menceritakan tentang kisah percintaan dan petualangan dari sang main karakter yang merupakan seorang hantu bersama dengan seorang heroine manusia Ya, anime ini sendiri mengambil latar di sebuah sekolah bernama Sekolah Kamome yang memiliki berbagai rumor tentang misteri tujuh hantu sekolah Dan diceritakan bahwa sang heroine dari anime ini yang merupakan seorang siswi baru bernama Nene Yashiro Berusaha memanggil seorang hantu dari misteri ketujuh yang bernama Hanako Dengan harapan ia mau mengambulkan segala keinginannya yaitu berpacaran dengan seorang cowok yang dikaguminya Hanako-san sendiri dalam cerita-cerita mitos Jepang adalah seorang wanita yang tewas di kamar mandi Dan diceritakan bahwa ia akan mengambulkan segala permintaan siapapun yang memanggilnya dengan cara menukarkan sesuatu yang berharga dari sang pemohon permintaan tersebut Singkat cerita, karena permintaannya itu akhirnya Nene dikutuk menjadi siluman ikan Dan ia akhirnya terpaksa menjadi asisten pribadi dari Hanako yang ternyata kisahnya tak sesuai dengan mitos yang menyebar Karena ternyata Hanako adalah seorang laki-laki Tapi tahukah kamu ternyata anime ini juga tak luput dari pesan-pesan islam yang terkandung di dalamnya Dan ternyata bukan cuma satu, tapi banyak sekali pesan-pesan islam yang bisa saya tangkap dari anime ini Apa saja kah itu? Salah satunya bisa langsung kita dapatkan di episode ke satu dari anime ini Yaitu ketika sang heroine utama dari anime ini yang bernama Nene pertama kali bertemu dengan Hanako-kun Ya seperti yang telah saya jelaskan di atas bahwa tujuan Nene memanggil Hanako adalah untuk meminta keberuntungan Dan dengan harapan bahwa Hanako akan mengambulkan impiannya Walaupun harus mengorbankan sesuatu yang berharga bagi dirinya Alhasil Nene pun terkena batunya sendiri Karena apa yang terjadi selanjutnya bukanlah apa yang sesuai dengan harapannya Ia malah terjebak dalam kutukan siluman ikan emas dan menjadi asisten pribadi dari Hanako Yang tugasnya adalah membersihkan toilet setiap pulang sekolah Di episode ke satu ini sepertinya kita diajarkan tentang alasan mengapa Allah sangat melarang kita untuk berbuat syirik Alias mempercayai dan meyakini benda atau kekuatan lain selain kepercayaan kita kepada Allah Selain itu juga di anime ini diperlihatkan dengan jelas efek samping dari bahayanya perbuatan tersebut Ya seperti yang kita ketahui bahwa dalam ajaran Islam perbuatan syirik adalah sebuah perbuatan yang sangat tercelah Dan dihukum sebagai dosa besar Seperti yang dijelaskan dalam beberapa dalil yang berbunyi Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu Bagi sesiapa yang dikehendakinya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48 Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa dosa syirik adalah puncak dari segala dosa Bahkan Allah mengancam tidak akan mengampuni dosa tersebut pada orang yang secara sadar melakukan dosa tersebut Selain ajaran tentang bahayanya syirik, anime ini juga ternyata mengajarkan kita tentang haramnya bergunjing dan anjuran untuk selalu bertabayun Seperti yang kita ketahui di anime ini banyaknya kasus-kasus misteri yang terjadi di anime ini adalah Mayoritas diawali dari adanya sebuah rumor yang dihembuskan oleh beberapa para siswa dan siswi yang suka bergunjing alias ngarumpi Dari rumor-rumor mitos yang tidak benar itulah yang akhirnya membuat para jin-jin yang berada di sekolah tersebut Yang kenyataannya adalah berbentuk imut dan mengemaskan Akhirnya karena energi negatif dari rumor tersebut Membuat mereka menjadi menyesuaikan diri dengan rumor tersebut Alias berubah bentuk menjadi seperti apa yang dirumorkan oleh masyarakat Dan dari semua itulah permasalahannya dimulai Ya, walau penarasannya berbeda namun adegan tersebut seolah sesuai dengan ajaran Islam yang sangat melarang para umat-umatnya untuk bergunjing alias ngerumpi Seperti yang dikatakan dalam salah satu dalil Al-Quran yang berbunyi Dan apabila mereka mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya Ya, selain bergunjing dan ngerumpi Seperti yang telah saya katakan di atas bahwa anime ini juga mengajarkan kita tentang anjuran untuk selalu bertabayun Karena seperti yang telah saya jelaskan juga bahwa ternyata bentuk asli dari jin penunggu sekolah di anime itu Adalah sangat berbeda dari rumor-rumor yang dihembuskan Yang mengatakan bahwa bentuk mereka adalah sangat seram Padahal bentuk mereka sangat laimut dan mengemaskan Ini sesuai dengan ajaran Islam yang selalu menganjurkan kita untuk bertabayun Alias menyelidiki lebih lanjut akan suatu hal yang menjadi pokok permasalahan Seperti yang dikatakan dalam dalil Al-Quran berikut ini Yang artinya, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting Maka bertabayunlah atau teliti terlebih dahulu Agar jangan sampai kalian menimbulkan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 6 Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Kita sebagai umat Islam jangan mudah terbawa Yang namanya kabar hoaks dan adu domba oleh pihak-pihak tertentu Kita diwajibkan untuk selalu bertabayun Dan menyelidiki secara rinci dari sebuah berita Ataupun kabar yang disebarkan oleh masyarakat Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Jibaku Sonen Hanaku Kun Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat, Egoologi Terima kasih telah menonton